Bismillahirrahmanirrahim Baik, berarti sekarang kita masuk ke rinciannya Sebelumnya kita masuk ke Istilahnya trailernya Lagi kembaran umum gitu ya Yang Tiwakazaka Abedil itu artinya apa ya Dan demikian juga diibdal Atau bisa juga dan juga diibdal Bentar Ustaz Kalau yang pertama kan Fatshulullah sahil Fatshulullah ufro abedil Apabila Hamzah pertamanya fathah Maka ditahsilkan Gitu ya Ustaz Kemudian Fatshulullah ufro Oh Jadi Dia gak dua wajah ya Ustaz Kalau yang Kalau yang Ada fathahnya Dia satu wajah aja Yang gak ada fathahnya Dua-duanya bukan fathah Baru dua wajah Oh oke Kalau prakteknya udah ya Kalau gak salah Iya Oke Ya sudah Kita masuk yang ini Oke masih yang pertama dulu Awalan Awalan idhaka natil hamzatani Muttafiqatani Fil harokati Jika dua hamzah Sama harokatnya Wahuma imma Ayyakuna maftuhatani Aumatmumatani Aumatmumatani Dan keduanya Kedua hamzah itu Bisa Keduanya Berupa fathah Keduanya Sama-sama fathah Sama-sama dommah Atau Sama-sama Kasrah Ya Pemadzhabul imam Wars Dan mazhab imam Wars Fil hamzatani Dalam Bahasan dua hamzah Yatalah khasuh Fi amroini Ya Diringkas Atau bisa kita ringkas Dalam dua Poin Ya Alhamzatani Al-Muttafiqatani Li wars Ya Dua hamzah Yang sama harokatnya Untuk lewat wars Ini bisa Kita Kategorikan Yang pertama Poinnya adalah Yang ditasil Ya Kemudian yang kedua Nanti yang di Diibdal Ya Yang ditasil Maksudnya Tasil disini adalah Tasil hamzatisani Baina-baina Mentasil hamzah Kedua Ya Baina-baina Antara-antara Maksudnya Antara huruf mat Dengan huruf Hamzah Nah gitu ya Oke Antara huruf mat Dengan huruf hamzah Buninya antara huruf mat Dengan huruf hamzah Kemudian Ibdal Al-ibdalu Ibdalul hamzatisani Mengibdal hamzah kedua Alfamadin majanis Kalau ini Ditukar jadi Huruf mat Yang sejenis Leharokatil hamzatil ula Yang sejenis Dengan harokat Hamzah Pertama Fathah Berarti alif Kalau hamzah pertama Fathah Apa namanya Fathah Berarti hamzah Keduanya diganti Jadi alif Dan seterusnya Kalau kasral Jadi iya Kalau doma Jadi waw Oke Itu hanya Ke definisi Ibdal saja Sekarang kita masuk Ke contohnya saja Misal Contohnya Disini Jadi ada dua Maksudnya Amurah ini Ada dua 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 cara Ada dua cara Disini Yang pertama Ja'a Ajaluhum Ja'a Ajaluhum Dibaca Tassil Dibaca Ibdal Sama juga Ii Dibaca Tassil Ibdal Demikian juga UU Oke Mungkin langsung Kepraktek Aja Biar Lebih Jelas Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Ja'a Ajaluhum Ja'a Ajaluhum As-sama'ilahun As-sama'ilahun Aulia'u'la'ika Aulia'u'la'ika Oke Kayaknya saya Stop dulu Sebentar ya Dan di-pause dulu Oke Oke Kita lanjutkan Yang berikutnya Kok kayak ngerasanya saya Udah ya Bayangin ya Untuk huruf yang Ada Atau yang datang Setelah Hamzah yang di-ibdal Itu ada empat keadaan Kayaknya udah Udah ya Kemarin ya Masa Masa Saya gak nyatut Kayaknya Jadi Oh gak ketulis ya Iya Ini kan Huruf yang Ada setelah Hamzah yang di-ibdal Itu Ini baru Kayaknya Kemarin itu Baru itunya Belum sampai Contoh Keadaan-keadaannya ya Iya Oke baik Yang pertama Hamzahnya Berharokat Dengan Harokat Asli Memang aslinya Berharokat Yang kedua Annyakunasakinan Sukunan aslian Hamzahnya Ya Maaf Hurufnya Maksudnya Huruf setelah Hamzah yang di-ibdal itu Sukun asli Yang ketiganya Huruf setelah Hamzah itu Adalah Huruf berharokat Tapi harokatnya Tidak asli Aribah Ya Karena Dengan sebab Misalkan Pertemuan dua Sukun Ataupun yang lainnya Kemudian Yang keempat Tanya kuna Alifan Bisa juga Setelah Hamzah itu Berupa huruf Alif Ini baru sampai ini Berarti Oke Ini kondisi yang pertama Kalau yang ini Kadaan yang pertama Setelah Hamzah yang di-ibdal Jadi alif Atau jadi iya Atau jadi waw Itu berupa Huruf berharokat Maka Dia dibaca Cukup Dua harokat aja Bu ya Jadi ibnalnya Alifnya Ataupun huruf matnya Itu Dipanjangkan Dua harokat saja Ya Maka di-ibdal Hamzah Yang kedua Harpa medin Menjadi huruf mat Bimik dari harokat Ini Ya Dengan kadar Dua Dua harokat Oke Mungkin dibaca Contohnya aja Bu silahkan Sama seperti yang tadi Contohnya Ustaz ya Sama Terus kita lanjut Langsung yang kedua Bu ya Hanyaku nasakinan Sukunan aslian Huruf Setelah Hamzah yang di-ibdal Jadi huruf mat itu Adalah sukun asli Ini berarti di Patul dalil hamzah Tusaniya Maka di-ibdal hamzah yang kedua Harfa medin Menjadi huruf mat Bimik dari Situ harokat Dengan Panjang Kadarnya 6 harokat Oke Langsung Bu silahkan Contohnya Terus kita lanjut Ke Yang poin ketiga Huruf setelah Hamzah yang di-ibdal itu Adalah Huruf yang sukun Sebetulnya Tapi kemudian Kita harokatkan Dengan sebab apa Karena Ada pertemuan Dua sukun Misalkan Atau bisa juga Karena nakal Gitu ya Contohnya Kalau disini Ini kalau Ada nakal Disitu ya Jadi Di-ina Jadi artinya Dia sukun Kemudian Asama Ini 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 karena Bertemu dua Sukun Ya Sukunnya Nun In Dengan Tak yang Bertasdit Tak bertasdit kan Hakikatnya adalah Dua huruf yang sama Yang pertama Sukun Kedua berharokat Berarti dua Sukun Itu ketemu Dibaca dengan Mengkasrokan Sukun pertama Jadi ini Kemudian juga Lin-Nabi Yi'in Arodna Ini kalau Hafs Tapi kalau Apa namanya Waras Waras kan dia Lin-Nabi Yi Jadi disini Belum I Sebentar saya coba Ini kan Ini gak Suka Apa namanya Suka gak muncul Ini yang buat Nulisnya sekarang Jadi aslinya Lin-Nabi Terus disini ada Ini Disini Non Nabi Disini Non Sini Ba Sini Nabi In Kalau disini I Nabi I In Gitu ya Ini berarti Dua Hamzah Sebetulnya Oh Oke Kalau Kalau yang ini Mungkin gak kelihatan Karena ini kan Hafs Ya copy Pas dari Hafs Ya Oke Jadi Kalau Disini Lin-Nabi Gitu ya Ini kan Ininya Di Ibdal nih Hamzahnya Jadi ya kan Inarodena Juga sama Seperti yang ini Ya Sama seperti ini Yang di nakal Dia Ina Berarti Kita bacanya bagaimana Lin-Nabi I Namharokat Ya I Narodena Nabi Binya Namharokat Karena Madu Jumotasi Ya Bu Ya Bi Namharokat I Juga Namharokat Karena Ada Huruf Mad Yang di Ibdal Itu Nah Kemudian Jadi Nakal Ya Nakal Sehingga Hitungannya Sukun Gitu ya Bu Jadi Lin-Nabi Namharokat Di Namharokat Baru Narodah Ya Narodah Bisa ya Bu Sekarang bisa Kalau nanti Jadi Kurang lebih Kita bisa Ini kan Oke Insya Allah Jadi Jadi Gini Nabi 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 Ini Namharokat Terus Ada Hamzah Nah Begini Ini Kalau Saya tuliskan Cara Bacanya Gitu ya Jadi gini Nah Gitu Ya Kelihatan ya Bu Ya Lin-Nabi Terus Ina Gitu ya Tapi Ustaz Kalau di Quran Waros Kan udah Otomatis Ada tanda matnya Ya Ustaz ya Betul Ya itu Cuman ini Biar tahu Asal-usul Ya Bu Kalau di House Mungkin Bingung Harus Mikir dulu Gitu Maksudnya Ya Gak apa-apa Jadi nanti Kan mau pakai Quran apa aja Bisa Itu Ya Insya Allah Silahkan Bu Dari Albigo Oke Albigo Bentar Ini pun Nakol ya Ustaz Ya Itu nakol Narodena Narodena Kalau ini Ustaz Nanya masih ada Ustaz Ada Natakoituna Oh Kalau ini Biasa aja Gak ada Gak ada Nakal Berarti Ustaz ya Enggak Kalau ini kan Ini Ini Nisa Nama Arokat Nama Arokat Nita Koituna Oke Anisa Nita Nita Koituna Ya Terus yang Linnabi Linnabi I Narodah Gitu ya Saat Itu Enam Harokat Nah Tapi boleh juga dibaca dua harokat Bu Yang mana semuanya Saat Semuanya Nah Jadi tadi itu cara pertama nih Nah Boleh juga dibaca dengan dua harokat Matnya gitu Jadi Berat kata ini Jadi dua harokat Nah Yang I Nah Semuanya Oke Nah ini contohnya disini nih Yang dua harokat Sama juga nanti disini I nya Ini juga Jadi dua Dua harokat Ya Oke Sekarang Yang ojak kedua semuanya Boleh diserahkan Albi Inarodah Begitu Saat Ya Anisa Inita Koitun Nah Ya Linnabi Inarodah Ya Ya Tapi ini kan Ada wajah Tashil juga ya Bu ya Seperti yang sebelumnya Berarti kan jadi total ada tiga Ya kan Oh Oke Yang ketiganya Tashil Ya Tashil kan Jadi totalnya tiga berarti Bu disini Oke Oke Ini tapi disebutkan ayatnya berarti Hanya di tiga tempat ini aja Bu Oh Ya Oke Jadi kalau disini Dengan tiga Cara baca Ya tiga kali baca Bu Saya gak tau Coba dicek Bu di musabnya Ada musabnya disitu Ada Sudah ditulis atau belum Coba catatannya Anur sama ala azab Anur Kayaknya Bu Belum sampai Anur ala azab Belum Kita belum Belum sampai Anur itu surat ke dua puluh Tapi kalau udah ada catatan Alhamdulillah Kan Sebelumnya pernah Ngaji juga ya Bu ya Tapi kalau belum ya Kayaknya harus ditulis dulu deh Belum Belum sampai Ustaz Yang itu juga yang sebelumnya Belum sampai juga ya Baru sampai Terakhir sampai Yunus Oh berarti belum Belum Ustaz Ya berarti kasih Ini Bu Kasih tanda di musabnya Biar gak lupa nanti Oke baik Yang pertama Anur dulu ya Anur Anur di musab Ayat berapa itu Anur Anur itu Anur Dua puluh tiga Eh Oh dua puluh empat Anur Ayat tiga puluh tiga Ya Tiga puluh tiga Ada Ada keterangan disitu Belum ketemu Ustaz Ini kan Nomor ayat Nomor ayat Habs kan ya Ustaz Kalau ini Yang waras bisa jadi Tiga dua Atau tiga empat Belum ada Mulum ketemu Mulum ketemu Anur 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 Tiga tiga Oh Albiho Ina rodena Ada berapa catatan Ada catatan ya disitu Tidak ada Kalau gak ada Ditulis Bu Berarti Tasil satu Satu kali Di tasil Terus Dua kali Di ibdal Dengan enam Dan dua Jadi tiga kali baca Urutannya itu Ustaz Gak ada Itunya ya Ustaz Kalau ngikut yang tadi kan Tasil dulu ya Tasil dulu Baru di ibdal Tasil Ibdal enam Ibdal Ibdal dua Iya Oke Terus yang berikutnya Al-Azab Al-Azab Surah Tidak hafal Ustaz Al-Azab Surah 33 33 400 Al-Azab 36 Amisa Amisa IE Amisa IE 36 Oh 32 Ya Ayat berapa Kalau di musaf Tidak Itu 32 Anisa Anisa Oke Oh ada nih Minan Nisa IE Ini Takoy Tuna Ya ada catatan Gak ada Situ Juga gak ada Situ Oke Diterus Kalau di musaf Yang kecil Ada ya Kalau ini Kalau ini gak ada Oh gak ada Ibdal dua Ibdal dua Harukan Ini Anur Anur Ayat 33 Tadi ya Al-Azab Oh 22 Al-Azab 32 Terus Al-Azab Juga Ini kan Hirsat Masih Al-Azab Lagi Ayat 50 Apa coba Coba Ayat 50 Ya Mahloh In Nabi Yih In Nabi Sudah kelihatan Sebelum Itu agak panjang Ayat 50 Ya 50 Tidak ada Susah Oh Sudah ketemu Yang wahabat Nafsah Halin Nabi Ya Di sendiri Di musaf Situ juga Belum ditulis Gak ada Ya Tulis Sashir Ibdal Enam Rokat Ibdal Tiga P2 Harokat Hanya Tiga Tempat Esat Ya Sudah Dikasih Tata 32 Dengan Tadi Anur Tiga Anur Dasar Cawah Oke Cawah Dasar Tadi Sudah 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 Oke Terus Yang berikutnya Ada Mula Hal Tatun Ada Perhatian Tata Tambahan Filma Filma Salah Salah As-Sahab Fatih Pada Tiga Tempat Tadi Yang sudah Disebutkan Yakun Ulmattu Ma'al Qosri Makamatnya Dengan Qosr Tadun Tadun Harokat Fihal Atil Wasli Pada Keadaan Wason Amma Iza Waqafna Sedangkan Kalau kita Waqaf Alal Kalimat Allati Fihal Hamzah Tersaniya Yang Pada Lafad itu Ada Hamzah Yang kedua Fala Ishalana Maka Tidaklah Bagi kita Kecuali Isbah Saja Nam Harokat Saja Fihal Atil Ibdal Pada Keadaan Ibdal Maksudnya Begini Ini Kan Tadi Kita Bacanya Dengan Dengan Wasol Maksudnya Wasol Itu Dengan Arodna Atau Kaitunna Kemudian Aroda Nah Tapi Kalau kita Waqafnya Dikatain Kalau kita Waqaf Dikatain Maka Disini Caranya Adalah Hanya Dengan Harokat Saja Kenapa Demikian Karena Nunnya Tetap Sukun Jadinya Nunnya Tidak Tidak Berharokat Nunnya Cuma Sukun Dan Sukun Sukun Asli Kan Dia Arit Itu Karena Nyambung Dengan Setelahnya Kalau Tidak Nyambung Dengan Setelahin Berarti Sukun Balik Lagi Sehingga Di Bacanya Hanya 6 Harokat Saja Contohnya Bagaimana Al Biru In Itu Kalau Di Cuma Masalahnya Kan Wokat Disitu Juga Tidak Boleh Tapi Ini Sebagai Catatan Saja Sehingga Nanti Apa Namanya Tahu Kalau Misalkan Wokat Disini Bagaimana Tapi Saya yakin Nanti Ketika Tilawa Pastinya Diwaso Sehingga Bisa Dibaca Dengan Tiga Catat Tadi Kalau Di Masalah Yang kecil Ada Catatan Kalau Yang besar Tidak Ada Maksudnya Sudah Dari Diberikan Catatan Yang kecil Kemarin Saya Waktu Di Syarjah Itu Menemukan Quran Polo Sama Waros Ada Beli Tapi Ada Keterangan Apa-apa Di Samping Sampingnya Malah Lebih 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 Terus Tidak Tanda 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 Itu Buat Buat Orang Di Sana Kali Kalau Tidak Belajar Ya Kewalahan Saya Ngejel Yang kolon Yang Gak ada Catatan Pinggir Ini Di Protes Maksudnya Gak ada Apa-apanya Katanya Atau Ada yang Mau beli Gak jadi Gara-gara Gak ada catatan Pinggirnya Ya Tapi Untuk yang kolon Alhamdulillah Sekarang Udah ada Yang kecil Catatan Pinggirnya Walaupun Gak Gak Semua Wajah Ditulis Gitu Kolon Emang Wajahnya Banyak Kalau Ulang-ulang Tapi Ada catatan Ada catatan Catatan Untuk Usul Yang penting Sama Varus Baru Sekarang Mau Pada Beli Lagi Cuman Ukurannya Kecil A5 Yang Biasa Ini Kalau Gak ada Keterangan Itu Berarti Orang Yang Biasa Baca Ini Dengan Satu Wajah Ini Kan Yang Gak Ada Keterangan Sama Sekali Gitu Berarti Bacanya Satu Wajah Gitu Ya Kalau Itu Ngambil Satu Wajah Gitu Tapi Tetap Aja Kalau Itu Harus Belajar Dulu Juga Biar Gak Salah Cuman Itu Kalau Buat Para Pelajar Yang Baru Belajar Maksudnya Buat Kita Yang Baru Belajar Ya Kayaknya Agak Repot Gitu Kalau Gak Ada Catatannya Ya Oke Kalau Yang Misalkan Di Maroko Misalkan Emang Disana Pakainya Wars Lagi Tulisan Bentuknya Juga Beda Hot Itu Itu Gak Ada Sama Sekali Udah Tulisnya Kayak Gitu Itu Kalau Dipakai Hari Hari Biasanya Panjang Berapa Harokat Kalau Yang Pernah Saya Dengar Yang Dua Harokat Atau Yang Justru Yang 6 Waktu itu Saya Pernah Nyimak Yang Mustafir Mal Quran Saya Taukan Dari Ada Kunjungan Ke Maroko Disana Pas Dites Bacaan Ya Santri Santri Sana Terus Juga Yang Disana Semuanya Pada Pakainya Yang Waris Yang Nam Harokat Panjang Panjang Kalau Mau Ngecek Dicek Aja Di Youtube Musafir Ma'al Quran Atau Perjalanan Bersama Ma'al Quran Yang Sudah Diterjemah Bahasa Indonesia Itu Juga Ada Namanya Youtube Nya Sebentar Saya Coba Cek Disini Waktu Itu Saya Pernah Ngesel Di Grup Terjemah Yang Sudah Diterjemah Perjalanan Bersama Al-Quran Bisa Yang Playlist Lengkap Ini Kalau Nggak Salah Ada Yang Di Marokko Ini Sudah Mulai Di Marokko Dan Dengan Seperti Itu Diharap Anda Tidak Akan Pernah Lupa Selam Bersama Nya Bismillah Ta'ala Pada Al-Quran Saya Dan Anda Bisa Mudah Mulai Alat Untuk Menghapus Ya Disaat Dia Menghapus Siswa Masing-masing Tetap Satu Yaitu Menghafal Ya Nanti Dicek aja Bu Kalau Ininya Nomor Episodenya Saya rupa Yang di Marokko Kebanyakan Saya memang Di Mesir Kebanyakannya Ini Channelnya Berjalan Bersama Al-Quran Ya Pokoknya Perjalanan Bersama Al-Quran Oke Oke Insya Allah Ya Oke Ini banyak Saya lupa Yang di Marok Itu Yang dimana Gitu Tapi Nanti Dicek aja Ya Insya Ada ditulis Di Marokko Kalau yang dulu Gak tau Yang Ini Gak Pakai Spilator Terus Dan Menangkan Grand Price Mobil Impianmu Baya Dimanapun Pakai Spilator Banyaknya Di Mesir Yang di Marokko Marokko Banyak Yang upload Ini Jadi Bisa Saya lupa Yang di Marokko Oke Nanti Dicek aja Bu Ya Ini Bisa Ngeliat Dari Beberapa Negara Yang Dikunjungi Itu Baca Baca Ada Yang Waras Ini Bagus Juga Untuk Motivasi Menghafal Kurang Ada Yang Tunanetra Ada Yang Tunarungu Tapi Bisa Menghafal Atau Istilah Bahasa Indonesia Disabilitas Memiliki Kebutuhan Khususus Bisa Karena Otaknya Kurang Padahal Buat Belajar Yang lain Gak Bisa Tapi Belajar Menghafal Kurang Bisa Itu juga Unik Nanti Bisa Dilihat Nanti Ada Di Salah Satu Episodenya Berkunjung Ke Maroko Disitu Nanti Bacaan Bacaan Waras Mereka Yang Pernah Saya Dengar Bacanya 6 Harokat 6 Nama Nama Vila 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 Nah Itu Di Wajahnya 6 Langsung Jadi Dengan Satu Cara Baca Satu Wajah Oke Bu Tapi Sampai itu Dulu Alhamdulillah Berarti Sampai Di Catatan Yang Itu Insya Allah Kita lanjut Lagi Di Slide Berikutnya Bicara Tahan Bicara Tahan Ya Cukup ya Baik Assalamuala Assalamuala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Terima kasih Sampai